26 narapidana dari 4 lapas di Bali, yakni lapas kerobokan, lapas kelungkung, lapas bangli, dan lapas kianyar dipindahkan ke lapas pulau Nusakambangan Cilacap, Kamis lalu. Di Nusakambangan, 4 napi dengan kategori cukup berat ditempatkan di lapas batu, sementara 20 napi lainnya ditempatkan di lapas narkotika. Pemindahan pulauan napi tersebut dilakukan karena di lapas asal mereka kerap berbuat ulah, seperti berkelahi dan berbuat rusuk. Mereka juga disinyalir masih dapat mengendalikan peredaran narkoba meski berada di dalam jeruci besi. Kebetulan mereka juga hukumannya darah-darah di atas 11 tahun, ada yang 18 tahun. Kemudian nanti kami silakan di sini 4 orang ke batu, dimana 4 orang itu yang dari kasus Narkotika juga. Kemudian yang lainnya yang lagi 22 langsung ke lapas narkotika. Koronara pidana yang dipindahkan mayoritas adalah gembong narkoba yang beroperasi di Bali dengan hukuman di atas 11 tahun. Pemindahan ke Nusakambangan diharapkan dapat menjadi syok terapi bagi napi lain agar tidak berbuat ulah. Bayunur Sasongkong melaporkan untuk NET.